Hai eh ada yang pernah ngasih makan buruk ke arah sana ke Hotel Makarim Makarim Ajiyad itu cuma jaraknya paling 100 meteran ya tuh kelihatan dari sini nah jadi seperti ini suasananya siang hari ya jam segini juga ternyata ada yang jualan jualan senang Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman siapa di mudah karirnya dimudahkan segala urusannya nanti bisa sempatnya melaksanakan kepada hati dan amin ya Allah ya Rabbul Alamin nah di tahun kali ini saya share ya sekitaran Masjidil Haram Masya Allah ta'barokallah sekarang Masjidil Haram dilanda badai debu ya ini hari Senin tanggal 29 April 2024 ya tuh lihat langitnya gelap banget putih ya dan ini para pekerja langsung membersihkan lantai karena sebentar lagi pelaksanaan sholat asar ya lihat ke arah sana sampai memutih ya ini Hotel Darut Tauhid Interkon nah ini saya berada di depan Hotel Makkah Tower ya jadi di depan itu ada Musola ataupun Masjid Abu Bakar Siddiq ya nah sekarang saya akan keliling saya menuju ke arah sana Azziad Al-Aziziyah ya mengarah pulang nah seperti ini proses membersihkan lantai di Masjidil Haram ya langsung bersih guys putih banget ini haram memutih ya itu pintu 88 kita lanjut lewat sini guys kita jalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram ya mungkin temen-temen ada yang rindu suasana Masjidil Haram masih banyak para jamaah umroh ya ini sekitar 15 harian ataupun 20 harian lagi jamaah umroh sudah di stop karena akan datang para calon jamaah haji tahun 2024 kelihatan sangat putih banget langitnya nah ini kawasan Miss Palah ya garasannya ada yang hotelnya di sebelah sana jalur Miss Palah banyak banget banyak banget nah ini WC nomor 4 sampingnya WC nomor 5 khusus perempuan ini ya ini ada WC nomor 8 untuk laki-laki sebelah kiri tuh lihat di atas kabah putih banget memutih ya itu debu guys padai debu ini anginnya lumayan besar nah ini pintu utama Masjidil Haram ping Abdul Ajis ya dari sini kelihatan langsung kabah guys nanti kita lihat ya Masya Allah ini untuk cuaca hari ini panas ya sekitar 38-40 panasnya guys apalagi sebentar lagi masuk ke bulan haji panas banget buat teman-teman teman-teman yang lagi di Arab Saudi jaga kesehatan jangan terlalu banyak minum air dingin ya usahakan 9.60 ini akhirnya besar banget semakin putih guys lihat tower jamnya sekarang jam setengah tiga ya oh sekarang ini tutup guys kemarin ini masih dibuka ya sekarang gak bisa lewat pintu ping Abdul Ajis karena memang belum beres ya tuh lagi tahap pengerjaan makanya ini ditutup jadi kalau mau masuk ke pelataran kabah berarti lewat sini sekarang tuh lewat sampingnya ya nah ini di depan udah ada WC nomor tiga guys ini WC fenomenal dari kalangan jamaah umroh Indonesia maupun luar negeri karena biasanya kalau terpisah pasti janjiannya disini nih di WC nomor tiga ya nah ini jamaah umroh dari Indonesia nih mau melaksanakan umroh kalau umroh jam segini lumayan panas ya kotarinya sebelah sana nah ini ke arah sana ke arah Aziad saya mau ke arah Aziad pulangnya mau naik bis aja guys mau naik bis ya kita sambil jalan aja ke arah sana ke hotel Makarim Makarim Aziad itu cuma jaraknya paling 100 meteran ya tuh kelihatan dari sini nah jadi seperti ini ini suasananya siang hari ya jam segini juga ternyata ada yang jualan yang jualan senang jualan makanan burung burung-burungnya guys dan warna burungnya itu sama-sama semuanya gak ada yang beda sama sekali guys burung Siti Aisyah ya udah mudahan teman-teman semuanya nanti bisa secepatnya kesini untuk melaksanakan ibadah haji dan umro amin ada yang pernah ngasih makan burung disini kita lihat tadi saya berada disana ya ini ibadah debu guys ya sampai memutih seperti ini nah ini hotel al-shafa kita lanjut nah ini jamah umroh dari Indonesia juga nih baru mau melaksanakan umroh ini panas-panas ini semangat ya ibu ibu ini WC nomor dua ya WC nomor dua di sebelah sini kawasan Aziad WC nomor tiga yang sebelah sana itu ini burung semakin banyak kesini ini ada yang ngasih makan burung disini makan burung itu lima real ya satu plastik banyak banget guys ini ada yang pernah ngasih makan burung banget guys masya Allah coba teman-teman melihat burung burungnya ada yang beda nggak masya Allah terbaru Allah oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya doa saya mudah-mudahan Allah mudah karir segini Allah mudahkan segala urusannya nanti bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe terima kasih terima kasih terima kasih